Alhamdulillah 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 Maksudnya Nabi Musa ini debat Nabi Adam itu terkenal cerdas tetap kalah Ya orang kalah, jadi Nabi Musa itu cerdas Jadi pertama ini mati itu yang dilabrak itu Nabi Adam Ini ngalam Momo Angkel Perkaraan ini di dunia kan harus tahu disiksofir, pelayan, lorokabe lah Uribe di ini Ya Adam, ya abalbasar Jangan itu Bapak Iman Musa, tapi antar tadi akhruj tanda seminal jernati wa asyikaitahum Gara-gara jangan yang salah, akhirnya anak turun Uribe di dunia, akhirnya lorokabe Utang, barang, macem-macem Gak ada ada BPKB, macem-macem lah Jangan itu rasalah Ustaz anak turunnya jernat lahirnya suarga Itu kan aman sentuh Tapi gara-gara jangan salah Akhirnya kan lahirnya bumi Ada PHK, ada nganggur, ada UMR, macem-macem kan Ape mangan itu ada nguntut Apa? UMR Ape mangan itu ada gede BPKB, macem-macem kan Tapi Nabi Adam seperti Ya Musa antar kalimuwa Aku itu kalimuwa Bukankah anda belajar di Taurat Sebenarnya ada Nabi Tidak ada Aku itu ditulis Itu sebelumnya salah Pertama puluh tahun Empat puluh tahun sebelum aku digawih Itu tidak bisa ditulis Skenario ini aku salah Terus di dapak bumi Terus ini bumi tidak bisa rusak Allah mengutus poro Nabi Skenario Allah itu gagal ke HP Aku itu suaraku Kau menurut nabi Menurut nabi Menurut aku Jadi disitu salah Aku itu dicatatannya Ya disitu itu catatannya Ya kita salah Ada yang mengira Tapi tidak Ya kita Jadi berburu Jadi ilmu macam-macam Jadi kita urah Ijtihatnya Melani Mam Syafi'i menghindari fitnah alasannya Nabi Muhammad hijrah tidak selalu menghadapi musuh nyatanya dipindah dengan putih yasrik kalau musuh berhadapi terus kadangnya kesel dan kadang-kadang indah saja, ada fitnah, kadang-kadang tidak ada, indah, malah ini ada penyakit ke Pak Gebril dari Nabi lebih mirip tapi tidak ada yang ada, tapi tidak ada yang ada, tapi tidak ada yang ada ada yang ada, karena Saidina Umar ada penyakit yang menular ada yang Melayu, itu ada yang sama-sama itu ada yang tidak ada penyakit ke Melayu, berarti Melayu ada yang ada yang ada, jadi Saeedina Umar Nafiru mingkodarillah ilah kodarillah, aku melayu ini dari kodok pengirat, nah bernama Nafiru mingkodarillah ilah kodarillah, wami kodarillah ilah kodarillah, jadi aku melayu ini dari kodok aku dari, apa, pas repot, misalnya pinter, pinter apa kandang, jadi, yes, yes, menikmum mulanya Abu Nawaz itu orang paling manfaatnya, jadi ini kondoning pasar bahwa anak agenamin Allah, orang-orang juga, pengirannya juga, orang-orang senang kontroversi ini, nomor loroh itu, anak akrahul haqqa, wawakibul batil, aku paling gak senang ambil barang haqqa, paling senang ambil barang nopo, batin akhirnya, sengiswa mbak, sengiswa roh tebaanku tak kaya hadiah, tapi gak sengiswa, aku dunggak kaya hadiah aku akhirnya, hadiah rosa itu melok nebak ura iso, padahal rocon akhirnya, ada cerita, saksuga-suga pengeran, ranti anak, ranti buju, ya ranti hutang, aku ranti anak, ranti buju terus dia menyebut, anak akrahul haqqa, aku ranti barang haqqa, kok aneh, barang haqqa aku ranti senang jadi ini dalil, al mautu haq wa naru haqq jadi mutin-mutin, naru haqq, sapa yang senang merokok maka aku, aku ranti barang haqq, mestinya kan, al mautu haqq wa naru haqq, sengiswa senang mati sapa yang senang merokok sapa jadi, aku rosa, aku senang barang batin, wedoan mainan, barang batin, aku ya senang terus, saya, saya rosa, mending, anak ikur aku rosa, aku barang lain, hahaha akhirnya itu hadiah jadi di isi itu zaman khalifah dan rasid itu ada abunawas setukangnya guru-guru tebak-tebakan ilmiah tapi orang marah itu karena cerita kalau gak ada kitabnya jadi ini abunawas itu panjang cerdas ini papak tayai itu jadi gelas itu yang putih bersih terus diisi banyu bersih uang yang roi awali banyu darah ini kayak banyu tanpa gelas yang roi gelas darah ini kayak gelas tanpa banyu jadi ini makamku itu campur jadap jadap campur redat jadi itu kelas berat kalau ini terkenal wali gara-gara harun rosa itu tahu melaku-melaku adalah roh amati pasatus ketok kegeri berambut harun rosa itu wang soleh zino rawani razino kepingin terus raya turu orang raya turu ya jatiru mau ceritanya orang raya turu ngundang penyair sehingga ngeri aku tak bayar akhirnya kuwafir aku cerita asik keakhirnya sejak jam lu aku ratur pecat kemudian yang cerita asik keakhirnya asik dipecat terakhir abunawas mulai setengah telur ngantong setengah telur ceritanya saya abunawas aku ceritanya banyu soturu ini ini kuwantan semut ini ku melebu kupik penasaran bagi dia apa barang dojiru ini ku mambu katas curgki terus medal barang medal ngerosok peneliti jari jarang tuntas melebet balik barang melebet mambu medal balik ngerosok jarang tuntas melebet balik oh saya ceritanya kalau ceritanya turun turun kan menang kalau yang bisa ngasih turun menang barang turun 3 hadiah yang mereka ngasih apa ngasih turun tapi terakhir barang 3 hadiah ini tiang lah kok orang waduk ayu kanggur ini malah tidak bisa turun mau pikiran terakhir lalu saya berkata saya berkata saya berkata semenjak aku terkenal wali preman ini terkenal wali mereka mengerti yang terjadi di dalam istana semenjak itu harus dimitasi saya masih berkata saya mengerti mengerti seiran ilahi ilastu di firida ini ahli dinis batna yang menghabiskan nah masih berkata di Indonesia menggerpujian ilahi ilastu jari ini gabungan di cinten abun apa hubungannya di pengirannya sudah hati ini tapi wala akwa ala naril jahim bun raka buatan kuat itu aneh pikiran ngajak angel itu jadi kalau bun suarga rapantas ilahi lastu lil firdausi ahlan kalau buatan pahantas suarga tapi wala akwa ala naril jahim bun raka raka terus aneh pokoknya dusokulang dikadah tapi sepuranya jinnan kalah 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 semua lain nuntut nuntut gitu dusokulang dikadah musok sepuranya jinnan kalah 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 sabar bersegih 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 wain tadrut sama nakti so kok pokoknya duduk lawangan jinnan terus mau usirlah tetap beriku terus sekolah swansinten malih nambut jinnan walhasil di nabi mati susah perkara ini serantik ngamal kondok anak-anak aku ngamalku mau nyerang ngomong islam dari seurip -urip kuguyun sehk aku mati serai mulanya aku tetap ngamal gembok ke pintu itu gede gembok karena orang siara pun nama orang gembok ke pintu gede gembok itu terakhir ramal ini nanti wasiat ini kapan bekas cari benerah ditakai malaikat kalau ditakai ini sudah lama masih ditanya berkapan apa bekas parah ini tadi ini bayang sangking lamanya bodoni airun roset nganti bayang bisa bodoni malaikat semacam-macam itu yang mati kancing nabi yang itu yang mati sin itu itu ilmu niru Seidina Umar cuma Umar Luh Luh HP Masyur wabun awas Melayu sang kudan terus diwam weng keu ya wabun awas Udan rahmat pengeran melayu berarti melayu sang rahmat jadi bang tidak rahmat parah wabun awas parah pokoknya ilmu runtuh yang berbeda runtuh rusak kabar ya orang menang ya sarap sih tapi orang pinter Udan rahmat pengeran berarti melayu melayu sang rahmat ya cari abun awas jadi bang idha idha Allah rahmat rahmat jadi mati kaji nabi macam-macam tapi ini itu lucu lucu no aiman ini itu fiktif abun awas itu sebagian ceritanya fiktif kalau no iman itu nyata saya punya kitab mizahu rasulillah kaji nabi no aiman sohabat ansur paling seneng kaji seneng mabuk sohabat ini tiap mabuk ya dijilip nabi diduduki sohabat yang ngolong pulau mereka tidak mabuk diduduk tapi tetap mabuk ini seneng ini tidak ada makanan makanan yang enak diatur nabi saya dengan yang gagangan nabi rasulullah yang derek dar kutubaya rojemang nanti itu itu sekelakuan itu yang digaida lima muhizali dan ahli sunnah ketika sohabat dimasud no no aiman ma aksaroma yuktabi alihkala anak tuqwah kue cik seneng akali nabi seneng minum kue dilak nanti pengeran terus nabi dawah latal anuh fa'in lahu yukhib bawa rasulullah kejagaman ngelak nanti no aiman ini seneng Allah dan seneng rasul semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiyah tidak menghalangi wang oleh seneng Allah dan rasul menang wang maksiyah yang seneng kan ini sama ahli sunnah no aiman tuwa-tua tobat tapi nakal itu korban itu Sayyidina Usman ini itu jadi orang itu makrumah ini sepuh sepuh dorir ini apakah dorir dorir itu meripat sepijak ini masjid itu sangking pasir lador itu masjid saya dengar ini ini Aynalhamam Aynalhamam taylat kunti buah orang yang tengah mencet apa nguyoh sobat dunggok bunggok itu yang mencet yang di bapak digandeng ya dorir ilal hamam yang kepenyak hamam digandeng digandeng itu mau gang piro malah nguyoh pas dasih Sayyidina Usman pas Sayyidina Usman itu amir ilmu'minin presiden barang duyoy wabung amir ilmu'minin ya bulu alai hiduri amir ilmu'minin duyoy itu orang 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 pijat ngumamuk nguamuk nguamuk seapa yang duduk naku nguamuk itu dituntun pas Sayyidina Usman sholat itu yang masih duduk ini orang kok nakal ngantin ini yang pertama yang kedua malah nguamuk Sayyidina Usman jadi pertama ngoyoh yang mencet kedua nguamuk Sinten Sayyidina Usman berapa dianggap Sinten nguamuk jadi cerita jadi saya ingin ada orang ngalim ngalim seneng lucu ada orang seneng maulidan tapi tatunan kadang-kadang rapati sholat terus keben rasulat itu seneng rasah lara nguamuk rasulat seneng nabi roleh roleh mending rasulat itu salah seneng nabi bener kalau cilindah bapak bapak seneng marung marung warung warung kadang dikritik kiai kiai jadi bapak kiai adol gedang goreng adol barangnya wala ripot jadi bapak jadi bapak soal cara bapak nanti didahui keliru anak kiai cara aku siyakin wong iku gak zino gak adol lawak berarti api piye adol gedang goreng adol teh itu menunjuk raseneng maling kepingin dagang halal anut nabi untuk rezeki halal adol pecel adol nasi goreng soal dikner rapat itu dikner teruk itu urusan dia aja pepe aurater bener terus haram dagang pepe aurater bener haram mau maulid aku rusak kiai rakhikhlas rawsah mulang berarti orang goblok kiai ngaji rakhikhlas rawsah ngaji wah tutup aku mau teman nah itu mergoda imam wajali no'aiman tukang mabu itu disifati nabi seneng Allah dan rasul padahal ini tukang mabu artinya maksiat yoseun perkara seneng Allah dan rasul yoseun akhir orang orang sempurna orang 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 yang sempurna tidak maksiat tidak zina tidak maling tidak merasasakan orang tidak tidak makan dunia orang halal dunia halal dunia karena harus tidak jamin udang langit seperti itu ada cina berarti itu juga cina non muslim kalau orang ekstrim Amerika berarti bayar pajak nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang palestina habis ya ini pedagangnya non muslim berarti dikembangkan gereja berarti memberi kontribusi ya apa ya tidak apa saja cina itu halal itu orang orang udang mangap itu halal mangan itu tidak hanya jenis kambi benangnya gawainnya cina anak cina kafir kristen membeli transaksi nanti labanya dipakai apa bangun gereja haram itu esok suci kejajal ingin halal zaman tidak bisa dari mamhuzali halal paling halal sampai zaman akhir banyu langit ceblok terus mangap ada ada mesti ketukun ini langsung mangap ya dan tidak tidak itu biasa itu jadi menunjukkan terus ulama ulama wamist dakul lalika ka'uluhu ta'ala kuliah ibadia la'athina asrafu ala anfusihim la'athina amir rahmatillah orang yang disifati Allah asrafu ala anfusihim yang diudang Allah ya ibadia ibadia yang israf ini lu putus asa sang rahmat yang Allah nyeluk nyeluk kalau tukang usir maulidhan kok tato nan wah selalu seneng nabi seneng nabi ku duka bitakwa minyak an wah ya ronong nih kurang seger anak natura orang anak kuh anak habib saya jadi kita kurang sama kita kita anak anak kuh kuh si orang orang macam-macam kamu tak itu yang kita tidak tahu yang bun rohwai dalili wong preman oleh maulid malah cerita di internet ini benar-benar tapi kata cerita jadi di internet itu Sayyid Muhammad Allah itu nanti kasef kasef semua mengerti perso rasulullah rasulullah ini pertama waktu aswidah aswidah itu sekelompok orang banyak terus takohi manhum ya rasulullahum al muhajirun terus ada aswidah kasih roh manhum ya rasulullahum hum al ansur manhum ya rasulullahum ahlul arak baru fara'u itu waru'ahu aswidah dan kasih roh aksar wa aksar terus terus Sayyid Muhammad manhum ya rasulullahum ahlu indonesia wong indonesia wong gitu jari kiai yang tidak itu yang kiai yang cerita ini kenapa kok paling agak murga yang rasulullah melak mauludan jadi semuanya jadi aku mau cerita jadi wong elek itu ya yang elek itu yang pas beli lagu ini elek tapi rasul di cekah ila Allah wa rasul di bukti ini Allah jik manggil kuliah ibadiyah lazina asrofu ala anfusihim lataknatuh mirrohmadillah terus kanjing nabi tidak ada orang maksudnya lu'aiman dari nabi lataknatuhu fa'innahu yukhibu waha wa rasulullah jauh kemampuan 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 Allah dan rasulullah seperti ini saya sering dikacau faseq orang yang biasa faseq di matjid itu kan faseq ini meniklap itu lu'aiman meniklap itu meniklap orang yang lega meniklap di arah pinggir kanjing nabi lebih jajal orang yang bisa dikacau orang yang bisa dikacau dikacau maksudnya kemampuan mampuan habis anakkah anestesial kemampuan tersebut pun perema Matter dalam apabila lain pakai sisi pun - kemudian aku bingung awal Nabi ngomong-ngomong Fasek gak bingung tapi ngomong-ngomong kadang kan preman-preman medjid kalau preman yang perapatan ragelam pokoknya senangannya awal Qiyai jadi preman ini ya seputar Qiyai wajib bingung jadi ngomong ada orang yang mendusaknya jadi seperti tebak-tebak lah Nabi Musa itu ngalaminya orang soleh calon Nabi dipakani Fir'an Musa itu ramangan dunia orang soleh dunia orang pengeeran Fir'an itu ngaku pengeeran sejak cilik-ciliknya dirumat nganggu fasilitasi Fir'an jadi Nabi Nabi Muhammad difasilitasi Abu Lahab jadi Nabi ciliknya sing rumat itu santri apa Abu Lahab ayo kabih tarih takok sing rumat kanji Nabi dan apa Muhammad dia apa Abu Lahab enggak jawab enggak ada yang suci namanya Dawih Imam Fasulbari yang ada yang ngomong ada orang Sufi pakanan kudu halal berlebihan berlebihan cara hukum pakanan wajib halal ngomong ada yang berlebihan barang haram jadi ini diseku Allah tidak ada peringatan nabi Musa dirumat Fir'an Nabi Muhammad dirumat Abu Lahab ini kan ada yang tahu kalau hukum itu berlaku ya hukum itu tidak ada yang hukumi nah cara pengeeran orang-orang haram tenangnya pengeeran cara pengeeran kalau kudu halal berlebihan kalau kudu halal berlebihan di pakanan dunia Nabi Muhammad jadi apa dunia Nabi Muhammad dunia aku ya pengeeran sehingga wajib tenangnya tapi Musa kok dirumat dunia Nabi Fir'an Fir'an apa jadi apa dunia Nabi Fir'an dunia aku selesai kan saya ingin untuk proposal duit di operat jelas ya insya Allah ya halal itu sanggap terus ngonok terus kok repot misalnya muka-muka halal misalnya hukum halal keberatan yang sufi-sufi muka-muka itu dunia ini pengeeran masa mu dunia ini masak peripot dunia ini pengeeran dunia ini Amerika dunia ini Indonesia ya dunia ini setiap yang nufanto gue pengeeran muka-muka juga presiden juga wakil presiden pengeeran ini penting kalau aku aturakan aku madhab sufi tercerabut kau taruh tadi aku sufi bayangan orang dia tapi orang tidak orang orang musa dimaki-maki Fir'an alam nurab bikafina walidaw wala bistafina min omur rika sini gue cilin tak rumat gue tak pakani nganggu fasilitas kukusai kawani aku nabi muhammad dirumat abulah ya semua pengeeran kerasan Allah kerasan 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 apa musa samiri malah dirumat jebril tapi jadi bedua lagi masalah-masalah saya terus semua ini semua saya maaf Allah wa ilah wa vila saya yakin dunia yang pangan apa semua saya nyolong korupsi soal pakanan pakanan nganggir yang ketok itu pangan biasa 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 jadi Dawi Abul Hasan Asadili gue mangan sangka dunia yang islam yang fasik tapi aja mangan sangka dunia pendeta tapi yang islam yang fasik itu dunia ini bisa dikhalal 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 yang sufir itu makan barang haram diakali barang tenang ini masyur dan Asnawi ada Cina karena dia revolusi Cina ada Cina ingin mempermalukan dia beliau diuntung Pak Kanan itu celeng berbabi bareng bermakan lagi di Dawi Pak Yai tahu yang anda makan di depan umum santri santri ini tidak saya sugatkan daging babi berbabi alhamdulillah ya cici mungkin bodoh ini makan ya yang bintar bodoh ini bareng dan aku rasanya babi babi aku cina yang beliau malu ternyata bedo ini rata ruhan alhamdulillah ya pengirahan apa ini bareng hal cacah makan aku rata sekarang sekarang rata rasanya segara-gara dibodoh nih halal kan orang roh kebutan aduh mas ngakali orang ini seripot paham itu kalau abunawas sholat lali sholat janazah tetap rukuk tetap sujud ini gue blok raka rata abunawas lali tenan berboh 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 di mabunawas berboh sholat janazah mulai model yang meruk aku serau untuk kabar ke pengirahan dosa ini bapak kamu agak banget jadi untuk menyelesaikan ini sholat aku ngambil rukuk sujud bariku dikini ngibami berboh ngadek orang rukuk orang sujud ini keluarganya protes ya abunawas kenapa ini gak spesial kok gak ada gak ada rukuk gak ada sujud ini ringan dosa bapak sepenang akhirnya bariku anggil abunawas sholat kanis gak rukuk orang dosa wah berarti ringan padahal lebih bergabung seleng itu langsung sarap sarap serai masyur kibisri kibisri abegus terkenal seneng kuyen di kini akrab bila kepikiran nyolati ini terus jamaah mengisak barang cina anak itu sholat apa esok sholat gak nyolati sepenang ngajak santri jama isa jana jana sementing segit wah sholat kibisri 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 yang ah karena itu ada orang-orang orang-orang yang diumur mama kita berpikir kita berpikir ini ini adalah masyur bapak yang berkata saya, saya tidak tahu apa-apa itu saya tidak tahu anak-anak bapak itu anak-anak itu masih berada di duit anak-anak itu di calon anak tamu yang sudah diumur tahun-tahun termasuk seperti bisri bisri yang diumur tapi yang parah, yang ditunggu 6 kg orang tuanya bingung, nangis semula, terus diternuh diternuh maturnuhnya rakaruan, maturnuhnya kan terus gawani beras dua jadi sudah mengakali, dimaturnuhnya untuk dua tapi alasan, tidak ada yang mengakali dengan santri kamu mau ngerti ini diakali jadi maksudnya, kamu mau ngerti ini apa? jajal mulai awal, saya beras, saya rata enak parah jadi nabi seni, nabi musa ini saya mengatakan nabi seni, nabi musa itu paling alami di bedak fir'on, di melayu barang melayu ketemu cahayu lorong, di lalai itu ada angin, angin, boras, angin, roh sikil nabi roh sikil, ya nabi musa yang mana ya roh putih bareng, tapi nabi musa tapi ini nabi, terus tobat seperti yang melakukan guriku karena ini nabi su'eb diaturi putri ini nabi musa ini ku, tiang, inna khai romanista jertal kawiyul amin, yang bakal dengan siwa, tiang kuat, terus dipercaya jadi nabi musa itu tidak senang nabi musa tidak senang malah cahayu lorong melakukan gurih ini tapi biebie kan tahu roh ya nabi musa ini biebie tahu roh ya nabi musa ini jadi nabi musa itu separah tapi itu jadi nabi kebanggaannya bani apa? israel mulai sama kudur roh akhirnya orang yahudi selalu memperbandingkan tobatai kaum nabi musa kalian tobatai kaum nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saya akan ceritanya saya akan ceritanya ini saat mengajikan tafsir dari omah saya ini itu pas ayat walau anna kata bena alihim anik ketulu anfusakum awi khurujumin diharikum mafa'aluhu illa kalilumin mereka orang yahudi medinah saya akan menyebabkan sohabat umat muhammad mereka berdoa untuk istighfar walau annahum izzolamu anfusahum jauhka fastagfaru allaha fastagfaru allaha fastagfaru allahumur rasuluh lawajidu allaha tawabar rahimah jadi tobatai umat nabi misalnya cawedok macem-macem itu mau istighfar berdoa ini orang ya tobatnya mau baliknya terus terus ngerti itu jadi orang yahudi itu seperti yang ajarannya muhammad itu kalah di ajarannya nabi musa kaum nabi musa ini yang tobat di patahnya ini karena kaum nabi musa tahu salah menyembah anak pedet faktulu anfusakum dhalikum khairullahum indah barikum lagi ada tobat kalau istighfar itu makanya sampai ada istighfar dalu-dalu pengisian itu yang ngambil nangis itu itu ada nungguyu ini pilih-pilih itu gantinya tobat bunuh diri makanya mengalami-alami kalau istighfar itu rapati nangis perkara ini ngilingi istighfar itu luwih apek di nimbang tobat kudu mati ini awal diri makanya astaghfirullah kalau nyumun sepura kustidusa tapi ada nungguyu ini nungguyu seneng pilih-pilih itu umatnya umatun marhumah umatnya umat yang diwelasi tobatnya mau cukup laman nabi musa tobat itu itu anfusaku makanya ayat itu seurut walau annahum idzolamu anfusahum jauhka fastagfaruwaa wa fastagfaruallahumur rasul la wajudhuwuhatawwabar rakhimah falawarobika la yu'minuna hattayuh hakimu kafimah syajarobinahum thummalaya jidhufi anfusim kharajam mima kodeh tawwisallimu taslimah terus walau anna katabna alihim itu menunjukkan tawbata umatnya nabi ini cukup istighfar soal zina ada rajam maling ada diketok tangan itu tidak laporan hakim kalau orang itu tawbata mari mari mareni terus tobat bergumat itu pas ngaku zina sampai nabi minggu pengpapat kalau tidak usaha lapor langsung saja tobat cuma tidak usaha lapor hakim wajib melakukan rajam tapi misalnya laporan langsung tobat ada ulama tidak usaha syaratnya orang zina nyolong tawbata kuduh laporan hakim saya tidak usaha paham apa maksudnya 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 itu pintar-pintar orang Yahudi maksudnya Sayyidina Umar bareng kerumah ayat itu terus marani orang Yahudi aku sumpahnya pengeran untukmu tawbat tawbatku dihutus Muhammad dihutus Rasulullah kalau matanya apaku tak matanya apaku seorang sahabatnya marani ulama Yahudi tidak ada berdua Yahudi kalau mau nabi mengatakan matanya apaku tak matanya apaku seakhirnya nabi menghentikan wahum alqalil maksudnya mafa'aluhu illaqalilum minhu maksudnya maksudnya mati nabi saya ini tidak bisa suci cara kuwit dikandani kentu batam matanya apaku masih orang ratau sugalah terberat maksudnya mati nabi istighfarnya tidak apa-apa setengah papat ya turun istighfar malah jam setengah pohon esok-esok di lapangan bisa rame bisa itu berdalil ini ya orang sepertinya ada tapi ada dalil-dalilan tidak ada dalilnya tidak ada dalilnya dari asyari yang setelah waktu akhir itu waktu akhir itu setengah papat setengah yang apa-apa itu ada orang orang terus dari orang masyari dari orang tidak ada dalil-dalilan jangan ada dapat selesai cerita saja ini saat ini saya istighfar kalau ada istighfar saya itu tidak siar tidak ada siar yang ini kalau tidak ada demikian 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 jadi semoga demikian dia mengajar ingat dia adik lagi disini ini ini sudah diuji mirip dengan Nabi dengan nabi terimakasih nanti termasuk tapi tapi dia tahu nabi tak berjalan apakah dia diundang terimakasih jadi beradik acara acara dan setan itu sedimakasih yang mereka seluruh kalau mereka beradik terus itu sama ada acara ini setan sahaja sepertinya setan maka ini orang-orang, orang-orang ada dalilah, ada dalilah, ada dalilah orang-orang ada rasa dalilah orang-orang ada rasa dalilah cuma pasal istighfar itu waktu itu sakur kalau orang-orang hentikan ada diskusi orang-orang itu karek sepertiga, aku turun yang istighfar tidak sepuluh, yang jalan tidak sepuluh maka ini orang-orang itu sudah salah istighfar baru orang-orang itu wangis pas tengah bapak sampai bangun pas mandi-mandi ini malah apa? astagfirullah, suang-suang, duduk turun jari hassan sadali malah pernah komentarnya, malah banget Allah itu rabu wakal nyembah dani dongana, mereka malekat dihutus itu bingung jari hassan sadali, kok bisa bingung wa'ayu waqfatin takif wa'indak waqat kun takak sarok takadha waqadha malekat tapi nuruti dongana, rakat bermandak perkara ini kayak istighfar ya Allah, dosa kulun dengan sepuluh kersana kulun itu buat yang gadah dosa sampai diturut, tidak diturut pikiran itu menculat kersana ibu suwarku terus ngeloni widadari baru pikiran menculat meneh kutang dunia buju kulun selek kutang dunia lorokabe, utang kulun kata ruwet akhirnya ujari hassan sadali maksud aku lapor apa lapor dosamu berarti istighfar mesti ngerasa dosa tapi orang ngerasa dosa kok GR itu sampai ngelebuh suwarku maksud aku itu sobrong, istighfar terus malekat kalau ngurusi sengdi suwarganya disepuranya pini maksudnya dan kau bermandek menuruti sengdi maksudnya prioritas itu sengdi mesti ngerasa dosa berkata dari hassan sadali orang kau pelayan sampai dunia maksudnya ya aku mau jadi cara aku sekolah aku ingin lulus prestasi untuk jadi pegawai negeri terus jadi pejabat terus menculat-menculat padahal aku jika ini semester 1 jadi orang aku salah kapra ya mereka orang ngaji orang Nabi Musa ini itu ngerasa dituruti patang puluh tahun yang kau ngerasa ini Rabbana innaka tetafir'aunah wa malak'ahu zinataw wa amwalan fil hayatid dunia Rabbana liudilu'ansabilik robbanatmis ala amwalihim wasyidut ala kulukim falayak minuh khattayarawul Dawa-bawah ta'ala itu kau lakot uji bat dakwat hukumah dungam tak sembah danisa itu Nabi Musa nge-tah ini itu patang puluh tahun berarti nak Mustafa nge-tah ini itu nge-tah ini patang puluh tahun nah itu mah kalau ini pun seket berarti sugi ini bukan berarti sugi ini umur sehengal puluh 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 lalu ini rosa diumohi juga dan ini rosa diumohi juga rosa suke wes memang tersebut nabi Musa nih ku di ngebandingan diyangisya Yaudi ngelawan nabi islam berpahal-nabi Muhammad sampai kaya fiaya tobat wang Yahudi lebih bangga merga tobat yang Yahudi ini siap membunuh awa e tobat kanji nabi umat temuk dirimu nopo istighfar mengari sampai syukur piye-piye tobat kita namun nopo istighfar mengandai tobat itu udah suku rojo tobat tolong wajiteng putih-putih cerita kue tobat eleng dosam tak malah dosok mau ngantil kur piye-piye ku mau nyesali kesalahan padahal faktanya Allah ya maringi ku kebaikan misalnya keesok rukin dulu cawedok dan dulu ronda jam walu tapi keesok kan ya sholat subuh sholat zuhur sholat asar lah setan ini berusaha ngeleng narukin mau dosanitok sampai lali syukur padahal tadi pagi ada prestasi kebaikan ya subuh ya zuhur ya hasar mulanya daweb hassan asadali pinteri setan wong soleh dipermalukan kalau ngeleng dosanitok nah isi ngeleng dosa ini akhirnya mula enggak gelam berjuang enggak gelam mereka ngeleng dosa itu kurang bersih akhirnya ribuan orang islam bahkan jutaan nganggur kabeh nggak ngambil peran liizatil islam wal muslim muka dipaksa ileng dosanitok mulanya ileng dosa itu min makai di shaitan itu reka daya ini shaitan walaupun kudidiki IPD itu tak ilmu nih kalau kudidiki dosa ya ileng tapi kalau ileng terus emang Bibi nikmati Allah ganjaran ya aku lalat subuh ya sholat duhur malah ileng terus nabar sholat ngani kalau khawatir menara sholat menang gue ileng terus bersolat ngeleng dosa terus akhirnya jadi balik gawani mulang gawani rumah musolah gawani ngandani keapian gawani mergongrosa waedewurung ben bener betapa keburukan yang menjadi runtuh gara-gara koilin desa mulanya pinter rekan jeng Nabi menyenabiku nabi tenang marai sayidul istighfar itu Allahumma anta robbi la ilaha illa anta kholak tani waana abduka waana ahdika waadika mas tatoktu dengan ini sebut istighfar abu ulaka binik matika aliyah kesti kuloswan jenengan betul yang mati jenengan pipinya kita diparingi subuh yuhur asar abu ulaka binik matika aliyah kuduswan jenengan dia betul yang mati jenengan meskipun wa abu'u bidhampi kuroi gaudoso jadi fair jadi misalnya kesuwan pengiran ditakui keren ini dunia wapu'u di sholatnya kesti subuh duhur asar di jamaah di ngaji 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 kesti kalau tiap guswak tanggung yujur ngaji gua ngaret semangat di pas tu sobe pas keajaran yaudahudi jawabnya jujur wajah geman muni dosa tak kena muni dosa tak berarti mengabekan nikmatya Allah saya misalnya kita bedai Rukhin 4 jam kumpul aku misalnya Rukhin 4 jam kumpul aku esok pakai kopi jam waktu sarapan jam Rukla semangat jam lima makan meneng kopi barisak ngemi macam daya dosa makan deh bariku makan bakwan terus diantara hari-hari itu Rukhin tak sentak celek tak goblok tak keriting bu cara jelas terus dikne mau ngiling ngomonganku tok kusbah udara ini aku ngiling itu kok sendirin ngiling aku gelo gak kira-kira prestasi ku ngai ke imangan penglima ngetek beras ngetek nomi sendirin ngiling mau sisi-sisi omonganku celek ya beliau aku namulanya Allah Dauwa fazkuru ala Allah la'alakum tuflihun kuekku eleng nikmatya Allah ben jadi wong bejong kok kena eleng dosa tak ngeruntuh semangatem bilo izzatil islam wal muslimin mulanya Dauwe Imam Abdul Hasan as-sadili kuekku anak matam kurang itu tarikah kuekulah syadiliyah bapak kuekulah syadiliyah meskipun kuekulah naksabandi yang ngerikan kuekulah jenak bahaudin pergi Bapak kuekulah 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 bapak kuekulah bapak kuekulah syadiliyah Dauwe Imam Abdul Hasan as-sadili saman belok dengan hikam dikitab kuekulah nomor lima las ini teluas nomor lima las sekali min syarril waswasil khennas allahzi wasfi sufi sudurinnas itu Dauwe Abdul Hasan as-sadili waswasi wopo wong islam dihiling dosanya terus ngantirah terlibat ngurusi medjid ngurusi pondok ngurusi keapian dan mergongrosawaknya urung suci akhirnya semua orang islam menghabiskan kebaikan itu akal-akalannya setan itu akal-akalannya setan menurutnya juga gaman nyentak anak orang anak jajan sewuntik rongan sepulai wuntik anak jajan terus ini-ini-ini terus itu jam piro misalnya anak jajan sampai sekolah jam bitu berarti jam bitu tersekolah jam siji jam siji peturu jam songo berarti lagi telung jam telung jam tidak sedihnya patlikur jam kan selikur jam gak jajan terus terus ini-ini jajan kamu bisa ngerti kalau nyentak anak kamu bisa ngerti-ngerti kalau dipengirahan patlikur jam kalau telung jam kok terus-terus ini anak kue anak esok ya sabuk ya jamaah bar maghrib ya ngaji bucuk lu sering-ngerti bucuk lu sering-ngerti lunggar apaan namanya menjajan terus terus sampai jam ngomong kita ayo sabuk ya sekolah sekolah ini juga kelas yang mulai jam bitu sampai jam berolah ngaji ya bar maghrib lagi ngantisa kita ayo terus belajar terus sholat kita ayo lebih hakeh iya aku ngomong aku ngomong aku ngomong padung bela anak lho aku suka dengung para pengirahan jadi aku hubungan dengan pengirahan berlain dengan nikmat-nikmat wajus seserah yang di situ ya macam ini perintahnya pengirahan fathkuru ahlak wak ahlak itu maknanya nikmat atau musibah misalnya seperti bucuk judas nuntut duit macam-macam aku nuntut duit itu aku nuntut kuwawus benar misalnya nuntut lanangan dia misalnya bucuk juga nuntut lanangan dia kalau orang ganteng jauh di duit itu malah bingung tuh ini benar cukup ini benar berarti normal lah bucuk jauh aku itu normal ini bagus paham ya terus ketika bucuk muamu mas ini bayar listrik saya beli jantai sama ini sama ini kok mau kayaknya sama ini bagus rasional memang kebutuhannya banyak kok kayaknya sama ini bagus otaknya masih jalan kok ilik-ilik yang benar dong suani wong lanang misalnya banting gelas bagus lah banting dasgum ala kaya obus dasgum jadi ini milih banting sesuatu yang gak ada pidananya paham ya jadi kita bucuk banting gelas sekali kali diapresiasi dia milih banting sesuatu yang gak ada pidananya coba kalau banting anak saya untuk kan pidana bagus kan milih sesuatu sehingga anak pidana ini berarti kan otaknya masih masih bagus nah ya misalnya banting quran murtad banting menuso kriminal terus di ini otaknya jalan milih gelas pokoknya ngak gelasnya plastik bagus lagi hanya lebih ya lebih enak itu enak masalah lebih bagus lagi jadi aku hebat aku tambah yakin enak yakin rasulullah habibuannya kekasihnya pengiran tekan istighfar nabi jikmarai abu ulaka bini amatika alaiya aku balik jenengan gak betul nikmati jenengan gak semuanya dihabiskan disini malah jari abul qasim al-qusyiri wong istighfar kalau disini disini wong sombong wong istighfar kalau ilang dosa itu wong sombong gak terus ilang apa ilang jembarai rahmatya Allah jadi ilang dosa kalau tidak ilang dosa berarti seakan-akan aku terus istighfar nangis ilang dosa bareng ilang dosa terus gak nyaman kewerebamu mesti aku ilang ya Allah aku nanti dosa kok jenengan tetap sahna mujala sampai jenengan aku nanti dosa kok jenengan sahna matur jenengan yang sepura ya Allah betapa besarnya hidayat engkau jenengan ngertos tetap jenengan tarik jenengan angkat sehingga aku purun istighfar mpun ngotin jenengan menesifati diri anda bahwa engkau adalah khufurur rahim jenengan itu yang paling kata nyepurung nyepurung kata menghabis mpun sehingga akhirnya nyifati Allah malah ini akhirnya akhirnya sakit nyepurung namun jenengan 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 sepura jenengan ini sehingga kita asyik nyifati Allah khufurur Allah orang malah orang menuduk nasib nasib itu setan ini setan yang tidak masyarakat nasib nasib malah orang tidak istighfar nasib tidak istighfar astaghfirullah tidak apa apa setan akhirnya tidak tidak istighfar ini tidak tidak istighfar tidak 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 sehingga setan menghilangkan sisi sisi api Allah akhirnya dijauhkan dari nyaman hubungan Allah disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman tidak orang jutaan di indonesia juga di dunia seperti ini tidak hormat masjid madrasa benar ampun ngajak kulo mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaro jadi ajang kafaro orang kok malah karena merasa tidak soleh tidak berani tampil lo soal mau tampil sok suci gampang sementing rasa mimpin gitu tidak asal tidak melak mimpin kan tidak sensitif yang sensitif kan mantan LP terus mimpin sok suci pidato jauhkan segala maksiat apa jadi orang jatuh bareng orang kan mencep aku sopo disini tapi kalau jatuh menejid nyapu nyapu baru ngersih-ngersih terus misalnya kalau nyambut sambut acara sekali-kali sama itu yang mimpin yang mimpin yang mimpin yang mimpin yang mimpin yang mimpin 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 yang mimpin yang mimpin yang mimpin yang mimpin seakan-akan dia terjauh dari saya itu berkara paham jadi masyarakat ulama' diang-yang yang buatan dosa sampai dosa aku sombong mesti aku hidayatnya di sholat subuh sholat yuhur rumah tanah rumah buju mau buju ngamuk aku sabar ini macam-macam aku sabar hari ini saya tidak zina hari ini saya tidak selingkuh hari ini saya tidak minum narkoba terus mau aku turut yakin saya tidak zina tidak narkoba kalau saya turut mau turut tidak masyarakat tidak menyebabkan tidak menyebabkan